Banyak kurangnya. Nah ini bahan kami tentu tidak akan dengan kesenapun Pak Ketua Keperumahan, nanti Pak justru bahan kami yang bahan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Menjelang perekrutan Badan Ad-Hoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan PPK dan PPS dari setiap kecamatan desa, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, mengatakan menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan Badan Ad-Hoc KPPS yang akan bertugas di seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran, menurut Muhtadin, ada syarat untuk menjadi calon KPPS ini, diantaranya syarat administratif. Berupa ijazah minimal lulusan SLTA sederajat yang harus terpenuhi, untuk itu, pihaknya akan memenuhi dengan melalui beberapa hal diantaranya dengan metode menyertakan surat keterangan baca tulis. Kemudian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan melalui KPU jika tetap tidak terpenuhi, selain itu, menyertakan keterangan sehat dan usia masih muda juga menjadi satu syarat untuk menjadi anggota KPPS. Maksimal 55 tahun, minimal 17 tahun, katanya. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PPK dan PPS berkenaan dengan persiapan rekrutmen Badan Ad-Hoc KPPS, di mana KPPS ini akan bertugas di seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran, dan kita akan merekrut sejumlah 1.346 dikali 7 ya. Jadi per TPS itu ada 7 orang. Sehingga kita akan beberapa ribu pasukan kita, penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Begitu kita informasikan dan sosialisasikan mengenai syarat. Pertama, syarat administratif. Syarat administratif harus terpenuhi SLTA. Dan jika tidak terpenuhi di satu TPS, karena beberapa hasil resening kita dari TPS, banyak sekali di satu TPS, yang terdiri dari satu lingkungan RT, dari satu KRWN, dari satu dusun, ada yang tidak terpenuhi pendidikan SLTA-nya. Maka kita akan penuhi melalui beberapa hal. Pertama, ada persyaratan surat keterangan baca tulis. Jadi sepanjang memenuhi surat, sepanjang memenuhi dia bisa membaca dan menulis dan menghitung, salis itu, maka dia memenuhi syarat. Kemudian juga kita akan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan melalui KPU, jika tetap tidak terpenuhi. Kemudian, itu saya kira persyaratan-persyaratan. Kalau ada yang lulusan SD, bagaimana Pak? Nah, yang lulus SD, jika, posisinya tadi, jika yang SLTA tidak terpenuhi, kemudian sudah melewati pleno, sudah dibuka, sudah waro-waro, koordinasi dengan pemerintah, sudah ditetapkan dalam berita acara tidak terpenuhi, maka nanti surat keterangan boleh. Tidak memenuhi SLTA, boleh si panjang, memiliki kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Teriangan sehat dan ini masih muda itu mungkin jadi syarat atau tidak? Ya, betul. Masimal berapa tahun, Pak? Masimal? 55 tahun. Minimal 17 tahun, persimal 55 tahun. 1.929 orang. Yang aktif berarti itu? Yang aktif, yang sudah masuk di sistem SIP LITMAS. Kebetulan? 692. Harus ada LITMAS, petugasnya, dan kami ada di kami ada sistem SIP LITMAS yang terkoneksi dengan nomor terbaru ya, yang nomor tiga. Lanjut, nah sekarang, lihat kondisi. Kondisi penempatan itu 1346 BPS. Kalau sesuai ketentuan, itu harus ada SIP LITMAS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.